Jangan kan orang Islam, orang kafir sekalipun di negeri kita, kalau di zalimi, diculik, disiksa, dibunuh tanpa alasan benar, wajib untuk kita belak, sudah. Lawan, itu ke zaliman. Mesti kompak. Nggak ada urusan tuh untuk lawan ke zaliman, oh ini muslim, ini bukan muslim, ini dari partai anu, ini dari partai ini. Jangan. Jangan, ada ke zaliman, kita mesti kompak, rame-rame, lawan. Jangan biarkan orang-orang zalim itu tidur nyenyak. Jangan biarkan orang-orang zalim itu, saudara, tetap bisa tertawa, bebas, jalan, melenggang, dengan senang. Jangan lawan ke zaliman, sampai orang-orang zalim takut melakukan ke zaliman, saudara. Kira-kira jelas nggak? Nah, jadi kondusinya beda nggak? Dengan di Amerika dan di Perancis. Padahal Amerika negeri Islam bukan? Perancis? Kira-kira jelas ya? Nah, ini yang mesti kita lihat. Jadi apa yang Mbak Bih sampaikan tadi? Iya. Jihadnya ditinggal. Amar Ma'ruf Nahimunkar-nya deh. Ditinggal. Nah, kalau sudah jihad. Polisi nangkep satu orang, cara nangkepnya dengan meletakkan lututnya di lehernya. Sampai yang ditangkep, nggak bisa nafas meninggal dunia. Satu negeri ngamuk, saudara. Polisi satu negeri di uber-uber. Sampai polisi se-Amerika minta maaf kepada rakyat. Artinya apa? Walaupun di Amerika itu mereka berbeda-beda partai, berbeda-beda golongan. Tapi dalam soal melawan kezoliman, mereka satu suara. Walaupun partainya beda. Saudara. Sampai polisinya semua minta maaf, Yehwan. Secara terbuka minta maafnya. Minta maafnya semua polisi keluar dari kantornya. Kemudian duduk dengan lututnya minta maaf kepada rakyat, Yehwan. Kemarin di Perangkis ada remaja. Baru 15-16 tahun. Dibunuh oleh polisi. Satu negeri ngamuk. Chaos habis-habisan di Perangkis, Yehwan. Kenapa Perangkis? Mereka berbeda-beda agama, berbeda-beda ras, berbeda-beda suku, berbeda-beda partai. Antara mereka enggak-enggak kompak. Tapi melihat kezoliman seperti itu, mereka satu suara. Enggak-enggak terbelah, mereka lawan. Sampai hari ini belum beres, saudara. Satu anak muda dibunuh. Di Indonesia. Ada enam anak muda, santri. Diculik, disiksa, dibunuh, difitnah lagi, saudara. Udah habis difitnah, guru-gurunya ditangkepin. Habis guru-gurunya ditangkepin, organisasinya dibubarkan. Itu yang membantai, masih tenang-tenang lagi, sampai sekarang. Naik pangkat lagi. Dikasih gabatan. Artinya, apa, saudara? Kita ini benar-benar udah terbelah. Ini kezoliman nyata. Eh, pakai bertikai, bertengkar kita. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang dukung, ada yang enggak. Saudara, Amerika negeri kafir. Perangkis negeri kafir. Tapi kalau sudah bicara kezoliman, mereka sepakat. Ini zolem, harus dilawat. Satu suara, tidak terbelah. Kenapa kita mesti terbelah? Jadi kalau udah lihat satu kezoliman, enggak usah bicara. Itu dari organisasi ANU, itu bukan organisasi saya. Itu magilis sana, bukan magilis ini. Enggak. Siapapun, jangankan orang Islam. Orang kafir sekalipun di negeri kita, kalau di zalimi, diculik, disiksa, dibunuh tanpa alasan benar, wajib untuk kita belak, sudah. Lawan, itu kezoliman. Mesti kompak. Enggak ada urusan tuh untuk melawan kezoliman. Oh ini muslim, ini bukan muslim. Oh ini dari partai ANU, ini dari partai ini. Jangan. Jangan. Ada kezoliman, kita mesti kompak, rame-rame. Lawan. Jangan biarkan orang-orang zalim itu tidur nyenyak. Jangan biarkan orang-orang zalim itu, saudara, tetap bisa tertawa, bebas, jalan, melenggang, dengan senang. Jangan. Lawan kezoliman. Sampai orang-orang zalim, takut melakukan kezoliman, saudara. Kira-kira jelas gak? Jadi kondisinya beda gak? Dengan di Amerika dan di Perancis. Padahal Amerika negeri Islam bukan? Perancis? Nah, kira-kira jelas ya? Nah, ini yang muslim kita lihat. Jadi apa yang Makbi sampaikan tadi? Iya. Jihadnya ditinggal. Amar Ma'ruf, Nahimunkar-nya ditinggal. Nah, kalau sudah jihad, ditinggal. Amar Ma'ruf, Nahimunkar ditinggal. Ya begini jadinya. Ada orang diculik, disiksa, dibunuh. Ya happy aja. Malah para pelakunya, para pembantainya, tetap bisa tertawa, jalan, lenggang. Gak sampai di situ, saudara. Naik pangkat, dikasih jabatan. Kalau di Perancis, bagaimana? Satu yang dibunuh, satu negeri. Polisi sekarang gadang berani pakai baju polisi, saudara. Kenapa? Mereka gak terima. Mereka paksa, negara harus minta maaf. Mereka paksa, rakyat dengan kedaulatannya. Negara harus memberikan penjelasan. Negara harus tangkap itu oknum-oknum yang melakukan pembantaian. Dan berikan hukuman yang setimpal. Kalau itu tidak dilakukan, rakyat akan terus rami di Perancis, saudara. Nah, jadi, bukan tidak mungkin yang seperti ini akan terjadi di semua negeri. Manakala, kedauliman sudah kelewat batas saudara. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Kemarin, umat masih diam. Kemarin, umat masih belum kempak. Hati-hati. Stop kedauliman-kedauliman seperti itu. Karena kalau itu dilanjutkan, bisa terjadi yang lebih dahsat dari Amerika, lebih dahsat daripada di Perancis. Perancis. Dan itu kita enggak mau terjadi. Nah, maka itu saya mau tanya semua. Siap melawan kedauliman? Siap kompak melawan kedauliman? Siap tegakkan keadilan? Siap beramar ma'ruf, nahi munkar? Tak ber... Tak ber... Selamat.